Selamat pagi rekan-rekan semua, pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah kisah dimana di suatu desa tinggal seorang peternak yang memiliki satu ekor kuda kesayangan dimana satu ekor kuda ini di suatu hari kabur dari kandangnya nih rekan-rekan dan warga pun berkumpul lalu mengatakan wah kasihan sekali peternak ini sudah punya kuda satu-satunya harus hilang lagi terus peternak itu pun mengatakan aku tidak tahu harus merasa senang atau sedih kemudian waktu berganti tiba-tiba kuda tersebut datang dan membawa satu ekor teman kuda lainnya datang ke kandangnya ke peternakan itu kemudian apa yang terjadi warga-warga pun berkumpul kembali dan mengatakan wah beruntung sekali kamu peternak kamu mendapatkan kudamu kembali namun kamu juga mendapatkan lagi satu ekor kuda secara gratis lalu peternak itu merespon wah aku tidak tahu aku harus merasa senang kah atau aku harus merasa sedih kemudian waktu berganti peternak pun memiliki ide untuk melatih kuda liar tersebut dan menyuruh anaknya untuk melatih kuda tersebut kemudian dilatihlah kuda itu ketika sangat bersenangat nih untuk melatih kuda tiba-tiba hal yang tidak terduga terjadi anak tersebut jatuh dari kuda dan harus mengalami patah kaki dan dirawat ke rumah sakit dan ujungnya rekan-rekan semua warga berkumpul kembali dan mengatakan wah aduh kasihan sekali ya anak kamu karena anakmu harus mengalami hal yang tidak mengenakan harus mengalami patah kaki harus dirawat ke rumah sakit dan akhirnya peternak itu pun mengatakan aku tidak tahu ini adalah hal yang baik atau buruk kemudian waktu berganti besokan harinya datanglah seorang tentara dari kerajaan dan mengatakan hai semua warga saya akan memumpulkan seluruh anak muda di desa ini untuk dilatih berperang karena kita akan menghadapi perang yang luar biasa dan kabar gembiranya rekan-rekan semua karena anaknya tersebut dirawat di rumah sakit maka warga pun mengatakan lagi wah beruntung sekali anakmu karena harus dirawat di rumah sakit sehingga dia tidak dipilih untuk mewakili rakyat menjadi tentara kemudian peternak itu mengatakan wah aku tidak tahu ini adalah hal yang baik atau buruk dari kisah ini kita bisa belajar tidak ada hal yang baik dan buruk tapi hanya ada di mana cara kita meresponnya sama halnya rekan-rekan di mana kita bisa merespon bagaimana hal baik dan hal buruk yang terjadi di dalam hidup kita contohnya seperti misalnya kita sedang pergi nih sedang bersemangat-semangatnya untuk pergi prospek ya menemui rekan kerja kita kemudian apa yang terjadi? hujan lebat turun nah dari hujan lebat ini kita bisa memiliki dua respon nih rekan-rekan yang pertama kita bisa merespon dengan negatif kita bisa menyalahkan hujan sehingga kita memutuskan untuk tidak pergi prospek namun kita juga bisa melakukan berpikir positif di mana kita bisa melihat bahwa hujan turun wah pastinya nih orang ini gak pergi kemana-mana nih harus ada berada di rumah nih karena kondisi hujan lebat kita pun bisa pergi prospek dan memastikan prospekan kita ada di rumah nah dari kisah ini pun kita juga bisa belajar untuk selalu berpikir positif dan menanggapi sesuatu hal yang baik dan buruk di dalam hidup kita dengan pikiran positif jadi sehingga saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk menyikapi apapun kondisi kita baik dan buruk dengan berpikir lebih positif oke selamat pagi rekan-rekan semua Go Loyal Talk sehingga kitainhos Terima kasih.